Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing bahasa Inggris kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana memberi nasihat dengan kata-kata shoot out to dan had better. Nah, shoot out to dan had better itu termasuk dalam modal auxiliaris. Untuk modal auxiliaris yang lain, videonya kalian bisa temukan linknya di description box di bawah. Oke, ayo kita langsung ke materi. Oke, sekarang saya akan membahas tentang modal auxiliaris yang lain, yaitu shoot out to dan had better untuk mengekspresikan tentang advice atau nasihat. Oke, modal auxiliaris ini ada banyak ya, ada beragam. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hanya beberapa saja, yaitu shoot, had better, dan out to. Nah, untuk modal auxiliaris yang lain, itu ada di video saya yang lain, kalian bisa lihat di description box linknya. Oke, untuk shoot dan had better, itu formatnya adalah auxiliary ditambah dengan simple form of a verb, atau yang biasa kita sebut dengan verb 1. Ada ketentuan lainnya dari pemakaian auxiliaris yang ada di sini, oke, jadi tidak diikuti dengan to. Contohnya, Mary should study harder. Bukan Mary should to study harder ya, should to itu salah. Jadi, should di sini tidak diikuti oleh to. Dan, The main verb does not have a final S atau ES. Apapun subjeknya, verbnya itu adalah base form of verb, tidak ditambah apa-apa. Di sini kita lihat Mary, subjeknya adalah orang ya, di sini study-nya tidak berubah menjadi studies, tetapi tetap pada verb satunya. Jadi, di sini, verbnya tidak berubah, ditambah S atau ES. verb tersebut juga tidak berubah menjadi past form, atau tidak berubah menjadi in form-nya. Jadi, memang verb 1 saja. Oke, jadi ada auxiliary ditambah verb 1 atau simple form of verb. Untuk out to, di sini memang diikuti oleh to ya. Jadi, di sini juga diikuti oleh simple form of verb juga. Tidak ditambah S, ataupun ES. Nah, apa sih artinya should have better than out to? Oke, should than out to itu artinya sama ya. Should than out to itu artinya adalah this is a good idea atau this is good advice. Ini bagus untuk dilakukan, dan ini adalah nasihat yang bagus. kalian bisa mengganti should dengan out to. Kalaupun diganti, itu artinya tidak berubah, ya. Kalau untuk should itu diikuti oleh simple form of verb, kalau out itu harus diikuti oleh to dulu, baru ada simple form of verb. Ya, di sini sudah di highlight lagi, should to itu salah, dan out tidak diikuti oleh to itu juga salah. untuk negative itu formatnya adalah should ditambah dengan not, atau bisa disingkat menjadi should, ya. Contoh kalimatnya, you need your sleep, you should not stay up late. Untuk out to, out to itu biasanya tidak digunakan untuk negative sentence. Jadi, untuk negative sentence, kalian harus memakai should di sana, ya. Untuk pertanyaan, should juga bisa dipakai. Out to tidak dipakai dalam kalimat tanya. Contohnya adalah, what should I do? Question formatnya adalah, should ditambah subject, ditambah main verb juga, atau verb satu, yang tidak dimodifikasi apa-apa, ya. Oke. Di sini, di bagian terakhir, kita bisa menggunakan maybe, dengan should, atau out to. Nah, ini maybe-nya yang disambung, ya. Perbedaannya, maybe yang disambung, dan yang tidak disambung, itu ada di video saya sebelumnya, kalian bisa cari, ya. Setelah itu, contohnya, ini adalah, maybe you should, atau out to, go home, and take a nap. Contohnya, ya, ada di kalimat G, untuk penggunaan maybe. Maybe di sini, untuk, melembutkan advice, atau melembutkan nasehat, ya. Kita bandingkan dengan yang kalimat F di sini. You should go home, and take a nap. Kalau yang di kalimat F di sini, sepertinya, alasan ini adalah, satu-satunya yang bisa dilakukan, ya. Jadi, you should go home, and take a nap. Hanya itu saja yang bisa dilakukan. Kalau yang di sini, ada kata maybe di awal, maybe you should go home, and take a nap. di situ speakernya, atau yang berbicara seperti itu, mengindikasi bahwa, go home, pulang, dan tidur, itu adalah salah satu yang bisa kamu lakukan, karena saat itu temannya, atau yang diberikan nasehat itu, capek, ya. Jadi, go home, and take a nap, ini adalah salah satu yang bisa dilakukan. Ya, ada mungkin kamu bisa pulang dan tidur sementar. Nah, itu ya. Ini perbedaannya. Yang ini adalah satu-satunya yang bisa dilakukan. Yang dengan maybe, ini adalah mungkin. Jadi, bisa ada pemecahan yang lainnya, dan ini adalah salah satu yang bisa dilakukan. Ada satu lagi untuk memberikan advice, kalian bisa memakai head better. Head better itu artinya sama dengan shoot dan out to, jadi seperti di kalimat A, kalian bisa memilih dari tiga ini ya, dari shoot, out to, atau head better. My clothes are dirty, I should wash them, itu sama dengan I ought to wash them, atau I had better wash them. Okay. Head better di sini ada function yang lainnya ya. Biasanya, head better itu digunakan untuk sebuah warning. Jadi, warning ini pasti ada possible bad consequences ya, kalau misalnya tidak dilakukan. Contohnya di kalimat B, you're driving too fast, kamu berkendara terlalu cepat, kamu sebaiknya memperlambat. Jadi, you had better slow down di sini, mengindikasikan warning, dan kalau tidak dilakukan, ada bad consequences-nya, atau ada akibat buruknya. untuk head better itu format negatifnya adalah head better not. Biasanya yang disingkat adalah head-nya ya, bukan better not-nya. Jadi, you'd better not eat that meat, it looks spoiled. Yang disingkat adalah head-nya dengan subject. Oke, ini sudah dijelaskan di bawah. Jadi, kalau di speaking, head-nya biasanya disingkat di subject-nya, dan bukan better not-nya yang disingkat ya. Oke, ada langsung exercise di sini. Seperti biasa, saya minta kalian untuk menjawab di kolom komentar. Ada tiga soal, dan kalian, saya minta untuk memberikan nasihat untuk permasalahan yang ada di sini. Yang nomor satu, kalian pakai shoot. Nomor dua, kalian pakai head better. Yang nomor tiga, kalian pakai out to. Silakan, nasihatnya bebas, yang penting logis dan benar ya. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Nah, bagaimana tentang materi pemberian nasihat kali ini? Semoga kalian bisa membuat kalimat yang bagus untuk memberikan nasihat kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Oke, tetap belajar ya. Sampai ketemu di video saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!